Intro Intro Penonton penonton Masih di ini sahur Masih di ini sahur Masih ayo Masih ayo Oke buat tamu saya Ketiga tamu saya Buat Aleka dulu Kalau boleh berangan-angan Kamu pengen kolaborasi dengan siapa selain dengan saya Iiii Modus mulu deh Bukan modus mimpi Silahkan Mimpi ya Aku pengen Kolaborasi sama artis luar negeri Belum om Belum jawab Sama artis luar negeri Luar negeri Luar negeri om Mimpi ya itu pasti jadi kenyataan Kalau kita mempunyai ini dan juga keinginan Asal kita berjuang berusaha Kesuksesan itu akan menghampiri kita Ya Allah Ya Allah Citari Kalau kamu dikasih Kesempatan Siapa orang yang pengen banget kamu Temui selain saya Siapa yang memberikan informasi ke acara ini Pasti temen saya Oh gitu Ya Emang susah teman-teman TV ya Gimana nggak bisa bercerai Jadi pengen ketemu sama orang yang ngasih tahu itu ya Ada disini nanti Buat Indra Bekti Ya Mau pulang sekarang apa nanti Yang lain cewek-cewek tadi bagus pertanyaannya Nah Indra ini saya tuh saking Apa ya Ma Indra itu Apa? Apa namanya Lengket-lengket Gemesnya gitu Gemes Karena saya kan mengidolakan kamu Ya ampun Apalagi lagu kamu yang itu Aduh Joget-jogetan Joget-jogetan Biar mampus lo Joget uang ejan Joget-jogetan Joget-jogetan Tapi kalau saya lihat Indra ini udah semuanya Jadi penyiar udah Jadi presenter udah Sekarang punya manajemen juga Penyanyi juga Pelawak juga Udah semuanya Penulis juga ya Penulis juga Sudah semuanya Tapi ada yang Yang belum tercapai sama kamu apa? Ya itu dia sih sebenarnya pengen bikin Apa sekolahan ya Sekolahan itu ya Sekolahan itu Udah cukup Sama sixpack kali ya Sama sixpack nggak Ngurusin badan lagi Sixpack nggak boleh tidak sama istri Bagaimana caranya berjuang untuk supaya istri bisa mengizinkan Pasti bisa lah Sesuatu hal itu Kalau ada keinginan dan niat Dan berjuang dan berusaha Pasti bisa Luar biasa Oke Kalau begitu Kita akan mengumumkan Siapa pemenangnya Silahkan Bang Saswi Pemenang quiz twitter Dua orang pemenang Berak mendapatkan 500 Nggak males lah Lek Lek Ini Ini Pengumuman pemenang Quiz twitter ya Nggak bisa baca ya Nggak bisa baca ya Nggak bisa baca ya Jauh tuh ini tuh Oke Oke Ini lah dia pemenangnya quiz twitter pada Rini Ya Ini dia Yang pertama Yang pertama yaitu Octav Octavio Seto Sule lagi masang konde di kepala Omidro Saat Mang Saswi joget bala bala Ya Gak tadi Gak tadi Gak tadi Lucu Lucu banget Kreatif banget Masang konde Kan kalau misalkan konde ada rambutnya Iya Itu dimasukin sama rambut Dijepitin Kalau ini kan ada rambutnya Sangsung kan utut Pakai paku 5 cm Iya Itu bukan lucu Sule Dapat 500 ribu rupiah Dapat 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah Yang kedua Banyak disanggung Yang kedua Oke Inilah dia dari Heri Sule bikin cilok Bulet lagi Bulet lagi Sule bikin cilok Pakai sarung tinjuk Saat Mang Saswi joget bala bala Sarung tinjuk kan begitu ya Iya Cilok Sarung tinjunya sih gak lucu Lucu cilok Iya lucu Itu Itu Oke kalau begitu Dapatan 500 ribu rupiah Pajak Ditanggung Pemenang Selamat Oke Udah aman Siap Senang Alhamdulillah Dua-duanya pas Berapa kamu Mas Desta Aduh Pusik banget ya Mas Desta Kenapa Kenapa kamu ada apa Hei Kenapa Mas Desta Desta kenapa Aaaaah Mas Desta Mas Desta Desta kenapa Aduh 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 Mas Desta Aduh Mas Desta Aduh Ini si Desta kenapa ini Aduh 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 Kenapa Mas Desta Makan Ben~~~ Nih kenapa si Desta Su Desta kenapa Aduh Aduh Si Desta kenapa Aduh 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 Desa kenapa Desanya kenapa Aduh tadi di masjid si desa nyuci-nyuciin motor orang terus dia maksa-maksa minta duit ke orangnya untuk bayar-bayar gitu le jadi gimana gimana coba ceritain ceritain dingin le studio dingin amat nih le jadi bukan bersih-bersihin mas saya bersihin motor semuanya terus duitnya dibagi dua mak tuh apa mamu kamu apa kabarnya baik maksudnya ini apa ini maksudnya tuh saya sudah memuji-muji mamang seperti itu tapi mamang seperti ini keadaannya lihat dia bukan membersihkan masjid tapi mengajak orang-orang untuk masuk ke masjid memakai motor motor-motor dibersihin terus diminta duitnya jadi gini mamang masalah apa kayak begini jadi pada istilahnya tuh gini le sekali berenggu dayung dua tiga puluh terlampau jadi pas waktu di masjid ya sekalian usaha aja cuci motor gitu le pas jadi di masjid jadi itu malu-maluin mang kayak begitu mang sama aja mamang minta duit itu mencederai harga diri saya sebagai orang kaya disini kasihan si besto jadi korban mamang diperjual belikan deh steiner pak pak banyak cerah masih lama gak pak dingin pak masih ada setengah jam lagi waduh pak jadi saya salah le mamang salah kali ini saya tidak mau kalah sama mamang hapura le hapura le hapura le hapura le hapura le hapura le oke terima kasih bahwa perbuatan baik itu bisa dilakukan dimana saja terutama merawat masjid tetapi jangan disalah gunakan terima kasih untuk jarum coklat terima kasih untuk para penonton di rumah maupun di studio terima kasih terima kasih pokoknya kita akan ketemu lagi besok di pagi hari jam 2.30 masih di ini sound kuat sayur adios terima kasih 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 terima kasih